Tentang kegiatan hari ini, kita menyikapi dengan persoan-persoan negara, khususnya yang aktual sekarang ini ada rencana deklarasi di Lampung ini yang sudah jadi piratu, Tegger 2019 ganti presiden. Kenapa itu kita tolak? Sebagai mana kita harus belajar kepada dunia. Contoh Suriah. Suriah itu tahun 2009 digemakan seperti ini. Karena pengen menggulingkan presiden pasar. Dan yang terjadi berikutnya adalah perpecahan dan perpecahan, trik-trik itu sudah kita pelajari. Nanti yang ujung-ujungnya berantem antara anak bangsa. Kalau kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, hal seperti itu tidak baik untuk Indonesia. Maka kita tolak. Kita ini sadar nggak sadar sudah menjadi grup target, jadi grup network. Ada konspirasi-konspirasi, ada desain-desain di dunia ini yang pengen Indonesia yang besar ini hancur. Dan mereka memanfaatkan momentum-momentum seperti Pilpres ini untuk menghancurkan Indonesia. Maka kita tolak seperti itu. Lebih daripada itu, menurut aturan, itu di luar dari kepatutan. Contoh, kita lihat di pasal 492 nomor 7 tahun 2017. Itu menjelaskan bahwa kita ini belum masuk masa kampanye. Jadi, tak kalah mengumpulkan masa, berorasi, mengajak segala satu yang marah pada benci, pada pimpinan negara, yang merupakan simpul negara, itu sudah mengarah pada perbuatan makar. Maka menurut saya, itu harus dihentikan. Apabila ini Nowarisman masih mau datang ke bandara, nanti akan kita cegat. Mau berapa masa kita, kita tandingi. Saya akan buat masa tandingan. Itu kira-kira. Ini demi Indonesia. Ini dari Pringsewu awalnya ya, Bang? Untuk Lampung sendiri? Nah, kita, walaupun kita berada di titik koordinat Kabupaten Pringsewu, kita juga melakukan koordinasi-koordinasi dengan provinsi dan patlas Kabupaten Kota yang ada. Bahkan kita juga komunikasi dengan Jakarta. Dan kita juga tahu apa hasil daripada pekerjaan intelijen terjentuh, bahwa ini suatu gerakan-gerakan yang marah pada hal yang nggak baik untuk Republik ini. Makanya kita lawan. Kenapa kita lawan? Ini saudara-saudara kita, ini Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu. Ini seperti yang tahu. Seperti itu. Jangan dianggapotok. Makanya kita lawan. Kemudian, äh... Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn, eh! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!